Terima kasih Anda kembali di kabar pagi pemirsa. Puluhan ex-pegawai KPK yang dipecat akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan akhirnya menjadi aparatur sipil negara atau ASN Polri. Kapolri memimpin langsung pelantikan 44 mantan pegawai KPK menjadi ASN Kepolisian Republik Indonesia. Kisah panjang perjuangan puluhan mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya memasuki babak baru. Sebanyak 44 ex-pegawai KPK termasuk novel Baswedan resmi menjadi aparatur sipil negara atau ASN Polri. Kapolri jeneralis Tio Sikit Prabowo memimpin langsung upacara pelantikan ini. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki Kapolri optimis institusi Polri makin kuat memberantas korupsi di Indonesia. Tentunya kami semua mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan. Dengan kehadiran seluruh rekan-rekan, dengan rekam jejak, rekan-rekan yang saya tidak ragukan lagi, saya yakin bahwa rekan-rekan akan memperkuat organisasi Polri dalam rangka melakukan pemberantasan tidak pidana korupsi. Oleh karena itu, sekali lagi, selamat bergabung. Kita perkuat komitmen dan kebijakan pemerintah dalam rangka menciptakan iklim budaya ekosistem antikorupsi sehingga iklim investasi, APBN yang digunakan, dan seluruh rangkaian kebijakan dalam rangka mendukung dan mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia betul-betul bisa telaksana dengan baik. Kemudian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah panjang perlawanan puluhan mantan pegawai KPK ini bermula pada saat KPK mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan atau TWK pada 5 Mei lalu. Saat itu, sebanyak 75 pegawai KPK termasuk Nobel Paswedan dinyatakan tidak lulus TWK. Dianggap tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pegawai KPK, pimpinan KPK akhirnya mulai membebas tugaskan novel CS sejak 7 Mei lalu. Meski melakukan sejumlah perlawanan dan mengadu ke berbagai instansi berwenang, pimpinan KPK akhirnya tetap membebas tugaskan 57 pegawai KPK sejak akhir September lalu. Titik balik bagi ex-pegawai KPK akhirnya datang setelah Kapolri menawarkan para ex-pegawai KPK menjadi ASN PORI. Dari Jakarta, Anggia Ebony, TV Suhendi, TV One, Mengapakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.